Intro Masih ada lagi tamu saya malam hari ini ada satu cowok kece lagi, Ari Pramundito Hai Ari, apa kabar? Sehat? Selamat duduk Silahkan duduk Ari, aku lihat dari jauh kamu bawa-bawa gitar disitu, kenapa gak dibawa kesini gitarnya? Kenapa ya? Belum disuruh bawa asalnya Bawa dong kesini, aku tuh punya loh album kamu dari yang, tapi yang lama sih yang 6 tahun lalu, album Solo Boleh bawa kesini albumnya? Nah, kita harus dengerin kalau ada Ari, ada gitar disini You have to sing something, sedikit aja deh, boleh gak? Apa ya? Oh mungkin waktu pas album Solo pertama kali dulu, itu hit single ya Ku tak ingin dengar ratapanmu, dan ku takkan lagi menyentuhmu Pergi dan jangan kembali, ku ingin sendiri Perjalanan panjang cinta kita, sekejap kau hancurkan selamanya Ini kata diruntukku Di cinta itu disakiti Ini aku kan baca ya artikel bahwa kamu ini ketemu jodoh dari musik Ada fotonya boleh kasih lihat artikelnya? Waduh Ini bener, jadi dari musik ketemu jodohnya, berarti nih jodohnya sering dinyanyiin dong? Dulu sih iya, karena kan emang, karena dia backing vokal aku sebenernya Oke Jadi dulu karena, dulu sebelum aku punya album Solo kan kita sama-sama di Tompi tuh Terus jadi dia backing vokal Tompi juga gitu Iya iya, by the way aku juga kenal kamu, aware of your music dari dia, dari Tompi Iya iya iya, jadi kan karena kita sama-sama backing vokal, jadi kan suka lirik-lirikan Suka ngasih cue, karena aku music director di Tompi nya itu gitu Jadinya suka lirik-lirikan kayaknya ya udah, akhirnya dari situlah mungkin Kedip-edipan gak? Lumayan sih, cuman waktu itu emang lagi kedutan sih sebenernya Dia aja GR sebenernya Dia GR apa kamu yang GR? Tapi terus, oke kalau backing vokal di musik, jadi kalau berdua-duaan di rumah suka nyanyi-nyanyian gitu gak sih? Sekarang sih udah gak sih ya kayaknya Kenapa? Sekarang iya udahlah itu kan masa lalu, masa pacaran tuh emang begitu Tapi kan katanya kalau udah nempel juga harus terus kayak pacaran dong? Oh iya harus iya Iya Kenyataannya enggak juga sih kayaknya Oh enggak, jadi enggak? Oh enggak, tapi kalau bisa Say-say, nyanyi-say gitu enggak? Enggak sih Iya kalau iya, kalau minta lagi bantuin rekaman gitu dia selalu emang ngebantuin vokalnya selalu dia Oh gitu Backing vokal juga Oh gitu, aku pikir di rumah, oh makanya aku tuh gak dikasih bisa nyanyi, kalau aku bisa nyanyi semua orang aku ajak nyanyi terus kali di rumah Ayo nyanyi, nyanyi Atau dengerin aku nyanyi paling gak gitu Ini kamu ini katanya koleksi gitar, koleksi miniatur mobil, koleksi motor Kecil-kecil Kecil-kecil Kalau gitar beneran Gitar beneran Gitar ada berapa gitar kalau sampai merogoh kocek hingga puluhan juta Oh ini semua, apa lebih banyak dari ini jangan-jangan Ya kira-kira lah Gini ya kan kemarin aku ngobrol sama seseorang, dia punya suami-suaminya itu hobi banget koleksi sepatu cats Jadi itu selalu menjadi sumber debat antara si suami istri ini Ini kamu dengan pasanganmu juga kayak gitu enggak? Karena kamu beli gitar-beli gitar terus ada gak kadang-kadang dia apa namanya? Enggak sih Kalau aku gitar kan emang soalnya dari dulu Dari jaman aku SMP itu gitar aku jaman SMP pun juga masih ada Oh Jadi maksudnya aku tuh jarang jual gitar Tapi emang kalau ada sesuatu yang bagus, sesuatu emang yang jarang, emang limited ya pasti Aku gimana caranya, pasti aku beli Yang paling, ini yang mana gitarnya yang kamu miliki? Yang paling ribet dapetinnya? Yang paling ribet dapetinnya ada Siapa atau apa khusus dibikin? Ada sih, ada beberapa sih yang kayak gitu ya Cuman mungkin salah satunya ada satu gitar dulu dapetinnya di Amerika Itu gitar sebenernya itu tahun 80 itu udah dikeluarin Cuman kayaknya gak laku Akhirnya ada satu apa, jadi dia pelukis gitu Dilukis sama dia jadi gitarnya cuma ada tiga kalo gak salah Di seluruh dunia? Iya Terus jadi akhirnya dilukis sama dia pas tahun 91 Terus abis itu jadi laku tuh gitar Emang cuma tinggal setiga tuh gitar Akhirnya udah, tapi laku gak tau di tangan orang lain waktu itu Akhirnya aku beli sama si orang Jepang ini Waktu itu dia punya empat gitar Salah satunya itu, aku beli itu gitarnya itu Dia mau ngelepasin? Dia mau ngelepasin Kamu kenal orang Jepang ini dari mana? Iya Ngeliat gitu? Enggak, emang kenal Emang ini makanya dia nawarin empat gitar itu Sebenernya empat-empatnya rare semuanya Cuman emang aku cuma bisa dapet dua dari dia Gitu Jadi kamu rela nabung, nabung, nabung buat gitar gitu? Iya sih Demi? Kalo misalnya emang limited pasti Mau gak mau pasti yaudah dibandingin emang Sekarang soalnya kalo misalnya kita ngomongin harga Tapi sama barangnya gak ada pada saat nanti kita ada duit Belum tentu bisa beli barangnya Dan pada saat gak ada barangnya kita mau punya duit berapa juga gak bakalan bisa kan gitu Tapi gak dipajang aja kan, dipake juga kan? Dipake juga Kalo misalnya aku pajang aku taruh dinding tuh biasanya emang yang udah ada cacatnya Biasanya ada satu gitar yang emang dia full emang satu pohon gitu Jadi satu kayu semuanya gak digabung gitu Itu waktu itu retak gara-gara aku main keseruan kayaknya Terus di atas ada kipas angin gitu Jadi di panggung kena terus ininya retak Jadi akhirnya di dempul udah apa gitu suaranya udah gak bisa sebagus Yang dulu lagi jadi aku pajang Jadi banyak yang udah kalo misalnya Sebenernya masih bisa dipake cuman kalo misalnya kalo dipake lagi Ya ibaratnya kayak olahraga awan udah cedera kali ya Ya udah gak ini maksimal soalnya Ya performanya udah gak bakal bisa maksimal jadi ya udah dipajang lagi Mendingan pasangan ngambek setahun atau kehilangan gitar yang rare? Pasangan ngambek setahun gak apa deh Yang bener? Didiemin pasangan selama setahun? Oh kalo didiemin jangan kayaknya Kan ngambek kan dia ngapa ngasih ngambek disayang-sayang Kayaknya gak dua-duanya sih kayaknya ya Kalo misalnya? Kalo ngambek tuh kayaknya masih disaling sih colek-colek Oh gitu oke Kalo gitar kehilangan gak bisa Kita mau gimana pun juga gak bakal bisa Ya udah Kalo yang koleksi mobil sama miniatur Mobil motor miniatur Kalo itu emang aku dari SD emang suka koleksi emang suka otomotif Berarti kamu rapi ya banyak koleksi dari SD dari SMP semua masih disimpen sampe sekarang gitu? Kalo yang dari SD sih engga sih Oh engga oke Cuman kalo maksudnya aku suka otomotif tuh dari mulai SD tuh udah tau segala macem Dari mobil dari tahunnya Oh ya? Kadang-kadang keluar dari gang gitu cuma lampunya doang aku tau mobil apa tahun berapa gitu Hebat banget Emang papa ngajarinnya gitu kayaknya dulu seringan gitu Oh oke 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 Akhirnya makanya aku dan aku sering baca buku sering apa kalo misalnya emang Kita kalo punya mimpi Kita harus mimpiin itu terus supaya itu kejadian gitu Jadinya kalo misalnya belum punya Belum bisa punya mobilnya Mungkin aku mikir gimana cara ya mimpiin itu terus Ah beli miniaturnya aja gitu Jadi aku liatin terus tiap pagi Motornya juga aku liatin terus tiap pagi Ntar bisa Ntar kejadian Memang apa you ultimate dream car Sekarang ya Sekarang apa ya yang mau keluar baru-baru ada deh namanya Huracan Lamborghini Huracan Oh Lamborghini gak bisa di Indonesia itu Bisa Susah 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 dipakainya macet dimana-mana di Jakarta Oh iya Your ultimate dream in music apa untuk tahun ini Apa ya Mungkin gak terlalu muruk-muruk sih maksudnya aku pengen Dulu temen-temen aku yang dulu lagi kayak misalnya si ada tompi ada bibus gitu-gitu Kumpul lagi Kumpul lagi punya album lagi gitu Bikin proyek gitu Ditunggu ya Mungkin di jadian Amin Terima kasih Arie sudah nyanyi sedikit untukku Karena kamu nyanyi untukku Thank you Aku kasih ini kawas Wah Ini memberi inspirasi Ya gak? Untuk bikin lagu ya kan Oh iya bener Ya keliatan kan aku juga sering dapat inspirasi untuk bikin Syair-syair untuk puisi Ini pasti jadi sih Pasti jadi lagu Kira-kira judulnya apa Coba-coba kalo kamu bikin Sebelum mudahan Monyong juga cantik Monyong juga cantik Ih keren banget lagunya Selamat malam semuanya Terima kasih kita ketemu lagi besok Good night Thank you Arie Thank you 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 Terima kasih telah menonton!